Pada masa kejayaan siapa itu Singosare datang kesini Majapahit Majapahit Tolong jangan ngamuk ya Jangan ngamuk ya Jangan ngamuk ya Ini Lihat saya Jadi kita datang baik-baik Terima kasih telah menonton 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 Jadi Jadi Terima kasih telah menonton 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 singo jadikan itu singo-sari pokoknya kerajaan singo-sari pernah duduk disini pernah berlabuh disini untuk mengawal pasukan kubalikan dari mongo jadi dia nggak bisa masuk ke daerah pulau jawa jadi banteng dihadang dulu jadi sebenarnya ini kita dapat tambahan juga ya jadi ada cerita ya karena tadi kita melewati jalan ini baru kita baru teringat baru enggak gitu ya dengan kita adanya singo-sari pernah ke sini dan ada lambang daripada kerajaan singo-sari ini sudah dibersihkannya ini pesan-pesan mungkin buat khususnya masyarakat di pemangkat ya mungkin bisa disampaikan yang jelasnya untuk Tanjung Batu ini harus kita lestarikan iya kita semua ingat sejarah-sejarah yang ada di kota Tanjung Batu tanpa leluhur kita ini siapa ini seperti itu jadi intinya buat masyarakat yang ada khususnya di Tanjung Batu ataupun pemangkat jadi makam-makam yang ada di sini apa namanya harus dirawat seperti itu ya lestarikan lestarikan daripada apa yang udah ada Oke makasih Bang Bibi ya bisa juga mau langsung nanya langsung dengan ini along bakar ya ini along bakar Alhamdulillah ya udah dua kali tiga kali ya jadi mediator tiga kali tiga kali ya itu betul-betul menguras tenaga ini long bakar ya jadi saya pun Alhamdulillah bisa selaturahmi dengan namanya long bakar yang ada di pemangkat ya baru kali ini saya berjumpa dengan dengan beliau dan Alhamdulillah beliau ini sangat baik sekali sama dengan Bang Bibi seperti itu dan di sini beliau langsung juga terjun ke lokasi yang di Tanjung Batu yang dimakam pandepos ya seperti itu ini eh apa sih kesan pesannya dari ini dari penyulung ini ini along bakar ya kalau saya selaku warga pemangkat saya sangat terkesan sekali dengan acara ini ya jadi dengan acara ini jadi yang dulunya kalau kecil hanya tahu tahunya hanya panden bos istilahnya ceritanya tangan berjalan akhirnya di sini kita mau terungkap bahwa disitu ada matem-matem musuh jadi dulu mungkin hanya cerita daripada orang tua kita ya mungkin sekarang kita real ya mungkin apa langsung kita ke lapangan seperti itu dan pun cerita dari masyarakat hanya sekadar daripada cerita penyulut ya iya itu jadi kenyataannya kita di lapangan ada yang yang lebih apa namanya kita ketahui dan Alhamdulillah tadi ya melalui daripada mediator tuang bakar kita mengetahui adanya makam-makam muslim yang ada di sekitar makam pandepos seperti itu ya dan ini yang kita sayangkan kita sayangkan cerita yang tadi ada suatu pengkhianatan saya rasanya sedih sekali juga dan pun kasihan kepada yang ini tadi dia mengakui daripada ekonomi datuk jenggot ya datuk jenggot seperti itu jadi dia menyesal ya menyesal menjadi pengikut daripada pande bos akhirnya dia pun sama juga tidak dijadikan lomba seperti itu jadi mereka berkhianat kepada baksanya sendiri dan saya apa namanya menghitungkan ini lombakar cerita dia ini sebagai pengkhianat kenapa dia bisa mendapatkan ilmu rawa-rawa sama orang-orang jadi kalau saya menelaah cerita dia perhatikan ada orang dalam ya Iya seperti itu berarti ada orang dalam kalau dia sendiri untuk melakoni daripada ilmu itu kalau tanpa orang dalam kayaknya nggak bisa nggak bisa jadi intinya buat ini ya buat pemirsa jangan sampai kita mengikuti contoh-contoh yang tidak baik kita ambil daripada baiknya seperti itu mungkin ada pesan-pesan lombakar mungkin untuk warga sini ataupun untuk pemirsa silahkan Oke hanya pesan saya untuk warga pemangkat khususnya Bapak Cang Sambas ya jadi eh makam panden bus itu kita restarikan lah betul-betul kita rawat seolahnya saya lihat udah begitu udah tinggi ada tinggi rupanya enggak enggak terurus lagi jadi diharap yang selanjutnya yang apa yang kalau kayak apa disini tunjuk batu ini yang menjadi nah wakilnya batu ini ya supaya rawatlah bagaimana ya maksudnya warga pemangkatnya apalagi khusus yang yang punya kebunnya yang punya tanah pribadi dan pribadi jadi yang mempunyai tanah pribadi lah ya yang memang harus di apa dilapangin dan disitu bukan sekedar makam penebus aja ada juga makam muslim yang disitu aku ada empat makam jadi insyaallah ya oke oke mungkin cukup sampai disini perbincangan saya dengan Bang Ligit juga dengan orang barawat Alhamdulillah ya jadi pertemuan ini eh bagi saya pribadi itu sangat bahagia sekali ya jadi kita memperbanyak sahabat-sahabat dan eh beliau ini punya kelebihan masing-masing ya begitu tapi disini kita bersatu untuk menutupkan daripada pengurusuran di ini tidak malam oke wassalam selamat menikmati selamat menikmati